Intro Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pangkep menggelar pekan literasi ribut tas siang. Kegiatan dihadiri oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusranalogau dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Hasan Sijaya, PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pangkep Lukman Murtala menyampaikan kegiatan ini akan digelar selama sepekan. Dalam pekan literasi ini, sejumlah kegiatan digelar diantaranya pameran badik, pameran, dan pagelaran seni budaya. Selain itu, diluncurkan pula berbagai program Peluncuran Pojok Baca Digital, Taman Baca Asdarmuis, dan Pustaka Papalimbang. Terkait kegiatan kami, yaitu pekan literasi ribut tas siang, eh literasi budaya ribut tas siang, merupakan satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Karisipan di Kabupaten Pangkep. Kerjana kegiatan ini berlangsung selama sejum hari, yaitu tanggal 8 sampai 13 November 2021. Ada pun kegiatan kami, yaitu berupa pameran badik CLS, terus ada juga beberapa kegiatan, yaitu pameran seni dan budaya. Terkait tadi kegiatan kami, di mana Bapak-Bapak Kepati dengan Kepanan Dinas Perpustakaan, Prof. Sisi Selatan, telah melunching beberapa kegiatan kami. Yaitu pertama, pojok baca digital di belakang kegiatan di Yolking. Kemudian yang kedua, yaitu melunching juga Taman Baca Asdarmuiz, di mana Taman Baca Asdarmuiz ini lama tidak berfungsi, dan baru beberapa minggu kami benahi. Demikian juga kami tadi sudah melunching juga Pustaka Papalimbang, di mana Pustaka Papalimbang ini merupakan inovasi dari Dinas Perpustakaan. Pustaka Papalimbang ini merupakan bagaimana menarik masyarakat kita dalam hal membaca. Di kapal nantinya kita siapkan box yang isinya nanti buku-buku, yang sangat berhubungan dengan apa-apa yang diinginkan di masyarakat Pustaka Papalimbang. Ada juga buku-buku agama, ada juga Al-Quran, nanti kita tempatkan di box itu. Sekarang ini beberapa masyarakat sudah memberikan respon yang positif dengan hadirnya Pustaka Papalimbang. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Hasan Sijaya mengatakan, pihaknya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemka Pangkep, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Katanya, Pemka Pangkep dalam hal ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah telah memperlihatkan ekstensi dalam pengembangan memajukan gerakan literasi. Bersama ibu-buah penggerak PKK dan Bukala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemka Pangkep bersama jajarannya yang telah memperlihatkan eksistensinya dalam pengembangan gerakan, memajukan gerakan literasi yang ada di Kabupaten Pangkep. Oleh karena, kami tidak akan pernah berhenti mendorong ini. Tugas kami di Provinsi selain memmediasi, membackup apa yang menjadi kepentingan dan keperluan teman-teman yang ada di Kabupaten Pangkep. Salah satunya sentuhan kami, seperti ini, Bojok Baca Digital, Perpustakaan Desa yang ada, dan banyak lagi. Saya bahkan, Bapak Buatih, saya dorong kegiatan-kegiatan sosialisasi, BIMTEK, bukan hanya perpustakaan saja, tetapi di bidang kearsipan pun juga kita lakukan. Jadi ada hal. Yang pertama, membenahi fisiknya. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia. Sebelum pembukaan acara, dilakukan atraksi budaya, Bupati dan tamu undangan dikawal oleh pasukan berkuda dari Rujab ke lokasi acara. Di lokasi acara, Bupati disambut Angaru dan tari Padukpa. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!